Intro Jika saya memberikan separuh gaji saya untuk orang tua Apakah saya mendapat fadilah sadaqah Atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua Itu sadaqah yang paling afdal itu Sadaqah yang paling afdal kepada orang tua Itu luar biasa Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita Seorang syih ditanya Baru beberapa waktu lalu saya lihat cuplikannya Sampai dia di TV live Isak-isak orang ini Luar biasa gitu Gara-gara satu penanya mengatakan Syekh saya mau tanya Apa yang harus saya lakukan Karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya Dan istri saya tidak cocok Mana apa yang harus saya lakukan sekarang Syekhnya tiba-tiba nangis terisak-isak Pembawa acaranya sampai minta syekhnya tenang dulu Kau tiba-tiba isak-isak Setelah tenang lalu beliau mengatakan Bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu Ibumu numpang padamu Kamu yang numpang sama dia Walaupun itu rumah kau beli Tidak mungkin itu Kau dulu numpang di perutnya ibu Bagaimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah Tidak bisa itu Jadi kalau perlu istrinya harus dinasihatin Bukan malah terbalik Jadi harusnya begitu teman-teman sekarang Jangan sampai kita salah Jadi fadilanya besar sekali Fadila besar dan sangat baik Pernah ada seorang sahabat Dia pergi kerja rupanya Entah kemana Kemudian ayahnya datang minta uang kepada istrinya Jadi ayah minta kepada anak mantunya Istrinya kasih Kadang-kadang ini mertuanya Begitu pulang suaminya ditanya Ada yang tamu datang ada Siapa ayahmu Apa yang dia lakukan dia minta uang Terus kau kasih iya Kenapa dikasih Kok gak izin saya Maka saya akan laporkan Nabi SAW Begitu dilapor ke Nabi Kata Nabi SAW Kau dan hartamu milik ayahmu Bukan cuma hartamu saja Kamu juga milik ayahmu Haknya dia minta itu Kecuali kalau memang kita tahu Maaf Kalau ada orang Orang tuanya pemabuk Pezinah Tahu uang itu akan dipakai Haram Kita boleh gak kasih Ayah ibu mau minta apa saja Saya kasih Jangan ini Ini haram dalam agama Kita boleh tahan Tapi dengan santun kita sampaikan Sub indo by broth3rmax